Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1439 pada saat ini, tidak mudah. Kaka Ipar, kamu harus hati-hati kaka Ipar. Jesse Chen melihat Tony Zhou sebentar, orang ini terlalu kejam, apalagi tampak menakutkan, dengan wajah yang mengerikan. Sampah seperti ini, aku dulu satu lawan sepuluh. Thomas Kinn menggelengkan kepala, dan berkata dengan jijik, bagaimana dengan sekarang? Jesse Chen bertanya dengan lemah. Sekarang satu iawan seratus, kata-kata Thomas Kinn, membuat. Wajah Tony Zhou semakin jelek, orang ini benar-benar tampak buruk, membual untuk tidak menulis draft, tidak mewarnainya, dia tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Ayolah, sombong dan sombong, mari kita lihat bagaimana aku bisa berurusan dengan kamu. Tony Zhou meraung rendah, bergegas keluar, dengan tinju tajam dan kecepatan yang stabil, dia memang seorang praktisi yang baik. Namun, itu terbatas pada ini. Kekuatan Tony Zhou memang bagus, tetapi setelah berlatih bertahun-tahun, masih sangat bodoh, tidak ada perubahan dalam gerakannya, lebih sengit, energinya tidak cukup, benar-benar kalah berlari dari garis start, rutinitas yang kaku, membuat Thomas Kinn dicemoh. Dibandingkan dengan pengurus rumah yang dulu, dia lebih baik, bahkan jika dia berusia empat puluhan dan berasa di puncak kejayaannya, Tony Zhou masih tidak bisa mengguncang Thomas Kinn kali ini. Thomas Kinn mengambil waktu dan berjalan pergi dengan telapak tangannya keluar, seperti ular perak yang bergerak keluar, trennya bergolak, Thomas Kinn secara alami lebih kuat dari Tony Zhou, triknya fatal, keduanya memainkan lebih dari 10 trik, semuanya tanpa henti, namun, setelah lebih dari 10 trik, Tony Zhou benar-benar bodoh, telapak tangan Thomas Kinn sangat buruk. Telapak tangan besi tidak terlalu keras, bukan. Cetak telapak tangan Thomas Kinn jatuh di tinjunya, tetapi dialah yang menderita, tinjunya benar-benar mati rasa, dan wajah Thomas Kinn sama seperti sebelumnya, tetapi Tony Zhou sudah sedikit tidak bisa untuk bertahan, dia kesemutan panas, Thomas Kinn memukul tinjunya sekali lagi, seperti pelat besi menyambutnya, menghancurkannya. Tony Zhou melangkah masuk ke kam, setiap jurus yang diluncurkan membuatnya mundur, pada akhirnya tangannya bahkan tidak dapat mengepalkan tinjunya, rasa sakit yang hebat membuat wajah Tony Zhou pucat dan merinding di sekujur tubuhnya. Namun demi gengsinya, Tony Zhou tetap bertahan dengan susah payah, jika dia terjatuh, maka keluarga Zhou akan dibuat malu. Orang ini pasti juga harus menahan, jika tidak-tidak mungkin sekuat ini, di usia muda, dia sendiri telah berlatih kungfu selama 20 tahun, bagaimana dia bisa kalah dari dia. Tony Zhou tidak berdamai, dan bertempur lagi dengan Thomas Kinn, tanpa putus asa. Thomas Kinn mencibir, dia ingin bermain dengannya, tetapi dia benar-benar mengira dia bukan lawannya. Vitalitas Thomas Kinn yang dingin, telapak tangannya yang berubah menjadi kepalan tangan, meninju bagai guntur dan angin, dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, memecah angin. Ekspresi wajah Tony Zhou berubah drastis, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menangkap pukulan ini. Dia mundur beberapa langkah. Tony Zhou tidak bisa dihindari, akhirnya kedua tinjunya terlempar keluar, tetapi dia masih diguncang oleh sebelas langkah oleh Thomas Kinn. Pada saat itu, tangannya gemetai terus-menerus, dan hatinya gemetar, ketakutan menyelimuti hatiku, orang ini terlalu kuat. Pada saat itu, Tony Zhou terengah-engah terus-menerus, lengannya mati rasa, sepasang tangannya telah mengalami patah tulang, bulir-bulir keringat yang besar terus mengalir dari wajahnya, seluruh tubuh menjadi kaku. Ini tidak mudah. Tony Zhou tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru sejati. Tony Zhou, telah kuberi pelajaran, ingin bertanya kepada saudara, apa nama belakangnya. Tony Zhou berkata pelan, Thomas Kinn, jika kamu tidak takut mati, boleh mencari aku, aku Thomas Kinn akan menemani hingga akhir, tetapi jika aku tahu kamu menyerang orang-orang di sekitarku, aku akan memburu sembilan generasi kamu, jangan ragukan aku, hari ini adalah pelajaran, jika tidak, saudar kamu tidak hanya terbaring di tanah. Thomas Kinn dengan dingin memandang Tony Zhou, Tony Zhou melihat Thomas Kinn sekilas, merasakan vitalitas iawan yang penuh dengan energi pembunuh, tidak berani menatapnya sama sekali. Tapi diam-diam dia mengepalkan tinjunya, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Setelah meninggalkan Wu Tong, Man Shen, Jesse Chen selalu takut untuk berbicara, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, tapi untungnya ada kakak ipar di sini, sebaliknya, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jesse Chen memeluk Thomas Kinn dengan erat, tidak berhenti mengeluarkan air mata, Thomas Kinn tahu bahwa Jesse Chen ketakutan dan diikat di rumah, itu adalah masalah hidup dan mati, untuk seorang gadis yang berusia 20 tahun, itu sama saja dengan penculikan, dan itu adalah keberuntungan bisa keluar dengan selamat dan sehat pada saat ini. Tidak apa-apa, jangan menangis, membuat wajah lecet, menjadi wajah kucing besar, aku lihat siapa yang berani bertanya pada kamu. Thomas Kinn tersenyum. Tidak ada yang ingin aku menjadi lebih baik, jadi aku akan mengikutimu dan mengandalkanmu. Jesse Chen cemberut dan berkata, vitalitas di antara vitalitas itu terlihat rumit, memandang Thomas Kinn tanpa berkedip, dalam hatinya bahkan lebih hancur oleh rusa kecil itu, sendiri tidak mungkin menyukai kakak ipar sendiri. Jesse Chen, kamu jangan sembarangan berpikir, dia adalah kakak ipar kamu. Jesse Chen terus menegur dirinya sendiri, tetapi kekaguman pada kakak iparnya di dalam hatinya tidak terkendali. Kakak ipar benar-benar adalah pejuang yang maha kuasa, juga dapat menyembuhkan penyakit, juga dapat berkelahi, juga tidak tahu di mana dia dapat menemukan saudara perempuannya. Kakak tertua benar-benar berkat dari kehidupan sebelumnya. Kakak ipar, kamu tidak akan marah padau. Jesse Chen menatap Thomas Kinn dengan cermat. Aku hanya membuat kesombongan, aku juga tidak bermaksud demikian, hanya aku benar tidak berinisiatif untuk merawatnya. Mereka datang mencari Dr. Kinn, aku bilang aku adalah murid Dr. Kinn, mereka hanya menatap aku, bersikeras untuk melihat orang tua itu, jika aku tidak melihat maka akan memukul aku, aku takut, juga takut akan menyulitkan kamu, jadi tidak berani menelpon kamu. Pada akhirnya jika benar-benar tidak memiliki cara lain. Jesse Chen menundukkan kepala, berkata dengan sangat sedih, dia tidak bisa diselahkan untuk masalah ini. Kamu anak gadis, lain kali jangan bicara omong kosong, ingat kemalangan keluar dari mulut kamu. Keluarga Zhou ini juga pantas mendapatkannya, berharap mereka dapat mengingat pelajaran hari ini. Thomas Kinn berkata dengan dingin, aku akan mengantar kamu pulang. Baiklah. Jesse Chen mengangguk, dia sekarang benar sedikit takut pada dirinya sendiri sekarang, selalu khawatir akan diculik oleh orang jahat. Thomas Kinn mengantar Jesse Chen pulang ke rumah, tetapi saat ini komplek keluarga Chen, sangat ramai. Ayah, jangan khawatir, masalah ini ada di tubuhnya, ada sedikit kesalahan, aku berlutut meminta maaf untuk kamu. Ketuang menepuk dadanya dan berkata, dengan ekspresi gembira, dan bersumpah, wajahnya memerah. Dengan kata-katamu, dalam hati ayah jauh lebih cerah, menantu yang berbudi luhur, kemarilah, ayah akan bersulang untuk kamu. Lefon Chen tersenyum, memegang gelas anggur, berdenting gelas dengan ketuang. Ayah, apa yang kamu bicarakan, aku tidak dapat menerimanya, hehehe, ini yang harus aku lakukan, siapa yang menjadikan suami Chen Ling? Bisnis keluarga Chen, adalah masalah ketuang. Ketuang berkata dengan wajah bangga, bertahun-tahun ini depan lelaki tua itu, kali ini dia benar-benar terbuka, dan sikap lelaki tua itu terhadapnya juga telah mengalami perubahan besar 180 derajat. Ayah, kamu bisa buka-bukaan untuk makan, buka untuk minum, tidak salah menyerahkan ini pada ket, ket dan tuan muda Wang sejak kecil telah bermain boneka bersama sejak kecil, jadi hubungannya sangat baik, kami dan keluarga Chen, segalanya pasti dapat dilakukan dengan baik. Kata Chen Ling sambil tersenyum, dia juga terlihat bahagia, beberapa tahun pernikahan terakhir, ketuang pertama kalinya memberi wajah, di rumah lama Chen, dia sekarang menjadi orang yang bisa mengakan tubuh dan berbicara. Dulu tidak disukai, sekarang tahu siapa jaket empuk kecil kamu, siapa yang menjadi menantu terbaik kamu. Ardelina Chen adalah yang tertua, dia sangat dicintai, Jessie adalah berkerut, putri paling kecil, dia adalah satu-satunya yang dicintai oleh ribuan orang, tetapi dia, anak kedua anak milenium, tidak pernah dirawat di rumah, sebaliknya, dia tidak akan menikah terlalu dini, dia menikah sebelum bos, untuk sebagian besar meninggalkan rumah ini. Tapi sekarang, dia bisa kembali secara terbuka. Bersambung, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video-video seru lainnya, dari channel Denbagose. Terima kasih.